Guys, mungkin baca judul ini ada yang pencipir Ah, terlalu lebay Mana mungkin hanya seorang tokoh begituan bisa mengguncang keutuhan NKRI Sabar, dengar urean admin sejenak guys sebelum kalian menilainya Keutuhan suatu bangsa memang tak dapat terutik hanya gara-gara perilaku orang per orang Sehebat apapun orang tersebut Namun harus diingat bahwa yang kita sebut orang per orang alias pribadi alias oknum itu Apakah merupakan cerminan dari dia pribadi atau justru cerminan dari suatu kaum Suatu kelompok masyarakat yang sangat besar Itu masalahnya guys Jadi melihat Sakirnai, jangan hanya sekedar melihat beliau sebagai seorang pribadi semata Saat ini beliau digandrungi oleh begitu banyak kaum muslimin Yang menganggap bahwa semua yang dikubahkan beliau benar semuanya Sakirnai itu sangat cerdik dan mengerti betul apa yang dirindukan umat Islam Maka awal sekali dia mengundang Prof. Dr. William Campbell Seorang saintis murni alias bukan ahli debat Apalagi ahli debat yang mengerti Islam untuk berdebat tentang teologi ya Kemudian Sakirnai mengemas debat itu dengan judul super pompastis Yakni Quran and Bible in the light of science Sesuai prediksi, akhir hari debat tersebut dianggap dimenangkan oleh Sakirnai Itulah yang meledakan histeria kekaguman dari seluruh umat muslim seluruh dunia Tanpa peduli apapun aliran muslim tersebut Di tengah dahaga dunia Islam di bidang sains dan teknologi Munculah sang pelepas dahaga tersebut Yakni sang Sakirnai Saat itu Sakirnai menikmati masa buan madu yang luar biasa Penghargaan datang bertubi-tubi Dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Gambia, Sarja Awad, dan Malaysia Saat itu masyarakat begitu percaya dengan setiap perkataan Sakirnai Sehingga nampaknya beliau silap dan mulai mengkritisi kalangan internal Islam sendiri Sayang disayang, momentum luar biasa tersebut mulai dilepas oleh beliau Apakah ini karena kedekatan beliau dengan Saudi Arabia Yang melimpahinya dengan penghargaan berlimpah ruah Dan kebetulan beraliran wahabi Walahualan bisawab Yang pasti adalah Beliau Sakirnai Mulai mengkritisi ahlu sunnah wal jamaah yang notabene merupakan aliran yang juga selalu dikritisi wahabi Di Youtube kelihatan jelas bagaimana dia mengatakan bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh kaum ahlu sunnah wal jamaah Seperti maulid nabi, pahilan, dan sebagainya, dan sebagainya Adalah praktek didah yang akan membawa pelakunya ke neraka Ini adalah suatu offset yang mestinya tak perlu terjadi Sebab sesungguhnya masih banyak yang harus dipenuhi oleh orang sekali bersakirnai Problem di dunia Islam sudah begitu berjibun Dan kaum muslim sesungguhnya merindukan seorang panutan yang lintas aliran Seorang pemersatu yang tidak terkotak-kotak oleh pemahaman sempit waktu aliran Apakah Sakirnai itu seorang wahabi? Who knows? Siapa yang tahu guys? Sebab saat awalnya di Wikipedia tertulis dia wahabi Beliau protes Kemudian saat diganti menjadi salafi pun Beliau juga menolak Maunya beliau ditulis bahwa beliau itu adalah seorang Islam Titeh Tak perlu embel-embel aliran Bahwa beliau bahkan menegaskan dirinya tidak bermasam Perlu admin tegaskan ya Ada satu kesalahan yang simpang siur di media saat Wahabi bukanlah suatu aliran terorisme Itu ditegaskan resmi oleh website resmi dari wahabi sendiri Yakni website yang ada di Saudi Arabia Juga oleh Wikipedia guys Jadi kalau kebetulan ada teroris yang berasal dari Arab Saudi Maka itu merupakan tindakan pribadi dari orang tersebut Jadi sanggahan yang ditulis atau disuarakan kaum pendukung Bahwa Sakirnai itu bukan wahabi Karena beliau tidak mengajarkan terorisme Sesungguhnya salah kaprah Seseorang disebut wahabi bukan karena urusan terorisme Bukan guys Sama sekali bukan Lupakan itu Just forget it Istilah atau label wahabi sesungguhnya berasal dari kaum Ottoman Yakni kaum kekalifan Islam terakhir di Turki Dan jangan lupa Saudi Arabia sesungguhnya merupakan provinsi Yang melepaskan diri dari kekalifan tersebut Mereka kaum wahabi Awalnya sangat menolak label tersebut Dan lebih suka disebut sebagai Islam saja Atau muwahidun atau unitarian Yang kalau diartikan adalah penjunjung Sakirnai juga tak mau disebut wahabi Ya iyalah Lawang kaum wahabi biasa saja yang ada di Arab Saudi Memang dari dulu tidak suka disebut dengan label tersebut Lantas kenapa di TV atau di Youtube Kok banyak yang santai saja disebut dirinya wahabi Ya itu karena mungkin mereka malas Harus berpolemik panjang lebar dengan istilah tersebut Apa artinya sebuah istilah? Yang penting kan isi di dalamnya guys Lantas bagaimana sesungguhnya wahabi itu? Seorang disebut wahabi secara praktis dan disebut awam nih Pertama, menganggap dirinya tidak bermasab Jadi hanya berpegang ketuh pada Quran dan sunnah Jadi mereka Jadi mereka